Sahabat dasyat, salam terhangat dan terdasyat untuk seluruh keluarga di Indonesia. Hari ini saya punya dua teman baru, yang satu namanya Fes, apa kabar Fes? Baik. Oke, satu lagi namanya ini, dia adalah beruang, Jeremy, siapa namanya tadi? Jeremy Scott Flower Power. Jeremy Scott Flower Power, berarti kalau Flower Power dia lahirnya kurang lebih tahun 70-an ya, generasi Flower Power. Nah, Jeremy ini kira-kira ini harganya berapa sih Fes? Retail tuh around 220 dolar. 200 mahal sekali, nah kalau yang lainnya rata-rata berapa nih harganya? Ini adalah koleksi sepatu Feska yang layak untuk dijual. Ini 80 dolar sampai 250 dolar, depends sepatunya yang mana. Oke, nah jadi kalau misalnya kita mau jual ini semua mana pembelinya? Kita mencari mereka itu di mana? Ada event namanya Sneaker Con, itu tuh tempat untuk beli, jual, motret sepatu, lihat-lihat sepatu. Ya, jenisnya banyak orang-orang kayak kita datang untuk motret atau lihatin sepatu orang atau beli. Oh oke, terus di mana eventnya kita bisa ke sana nggak? Ya, Sneaker Con, di DC. Oke kalau gitu, oke sahabat dasyat, sekarang saya dan Feska akan mengajak sahabat dasyat datang ke sebuah acara keren banget, what happening banget setahun sekali cuma namanya Sneaker Con. Let's go. Sahabat dasyat, ini dia antrian untuk memasuki Sneakers Con, sebuah event yang diadakan untuk para pecinta sneakers atau sepatu cats. Lihat aja tuh, para pengunjung telah siap membawa sepatu andalan mereka untuk bisa dijual atau ditukar. Namun ada juga yang datang khusus untuk membeli sepatu cats demi menambah koleksi mereka. Saat memasuki gedung The Charles E. Smith Center di George Washington University, suasana semakin seru. Setiap ruang dan sudut dipenuhi dengan pajangan berbagai sepatu cats yang unik dan langka. Salah satu alasan pengunjung datang ke acara ini adalah untuk mendapat sepatu yang sudah tidak lagi dijual di toko. Ada juga sebuah stunt yang khusus menawarkan produk untuk melindungi sol sepatu, yaitu Sol Protector. Selain produk untuk melindungi sol sepatu, ada pula stunt yang menjual produk pembersih sepatu bernama Jason Mark. Wah lengkap banget ya sahabat dasyat. Semua yang dibutuhkan oleh pencinta sepatu cats bisa ditemukan di Sneakers Con. Semoga ajang seperti ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat dasyat untuk mengadakan event serupa. Sekian dulu liputan VOA kali ini. Saya Vivid Cafe, sampai jumpa lagi. Bye!